Halo selamat malam ketemu lagi bersama saya Bayu Pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan di kenapa Jupiter set kunci ohm tetapi lampu indikator injeksi tidak menyala ini pertanyaan dan mau nanya kenapa ya injeksi nya enggak nyala padahal posisi kunci hidup pas dihidupin kok enggak ada bunyi ini terus injeksi nya enggak nyala tolong bantu ya Nah pertama saya mau koreksi dulu ini adalah bukan injeksi tapi lampu indikator dari injeksi nah terus yang bunyi itu adalah pompa bensin kenapa kita pada saat kita on lampu in sinyal injeksi ini menyala dan ada bunyi cake itu memberitahu bahwa kita nggak boleh langsung starter tangan karena si pompa bensin ini sementara mau nyalurkan bensinnya ke injektor jadi pen masalah eh permasalahannya sangat simp sederhana sebenarnya yaitu ada di viewsnya atau sekring yang putus jadi kenapa kunci kontak di on tetapi mampu dan atau sinyal ini tidak menyala kita pertama kita buka bagasi dan membuka baut yang ada di sini nah ini ada di bawah sini ini bautnya menggunakan nobing bunga kemudian kita cek menggunakan si views ini yang ada tulisan 15 untuk lebih besarnya nih biasanya cadangan views itu ada di belakang petergian ini engine kontrol unit jadi ini bukan sadia ya ini namanya ecu engine kontrol unit aksidia itu dipakai di motor karbu kemudian kita tarik menggunakan tang ini tang tang buaya atau tengah runcing tengah runcingan terus kita cek kita cek nah ini adalah kondisi sekring yang putus maka harus diganti jangan pernah coba mengakali sekring dengan tembaga begini untuk menghubungkan ini sangat beresiko tetapi jika itu terjadi di puncak gunung atau di tempat yang kebetulan tidak bengkel boleh-boleh saja tetapi resiko ditanggung sendiri karena kelistrikan bisa panas atau kurset lagi jika sekring ini tidak putus jadi kita jelaskan sedikit mengapa sekringnya bisa putus sekring putus karena adanya arus yang berlebihan melewati melewati kabel ini ini sebenarnya bukan kabel sekring ini kayak se kalau tidak salah terbuat dari besi tapi dia lemah seperti dia lemah kalau terkena panas ini 15 Ampere Ampere itu adalah panas jadi ketika dia di melebihi dari 15 Ampere jadi sekringnya akan putus jadi kalau kenapa motor dipasang pasangnya sekring jadi ketika ada arus berlebihan maka tugas sekring ini adalah untuk memutuskan memutuskan alirannya jadi kalau sisi kering ini tidak putus maka yang korban adalah komponen-komponen pada motor dan kadang kita melihat ada motor terbakar yaitu karena sekring ini diakali dengan memasang tembaga untuk menghubungkan jadi ketika ada poslet atau bunga arus pendek sekring tidak putus malah yang terjadi kerusakan pada komponennya atau yang lebih parah motor terbakar karena kabelnya terlalu panas jadi kalian bisa mencari sekring yang 15 Ampere ya jangan mencari yang 20 Ampere atau 10 karena ya kekuatan-kekuatannya itu beda untuk menahan panas Oke sekiranya itu saja terima kasih terima kasih